Secara POMT ini bermula pada 20 Maret 1948 ketika Wakil Presiden atau Menteri Pertahanan AD Interim mengeluarkan pendetapan nomor A garis miring 113 garis miring 1948. Pendetapan ini mengenai penghapusan beberapa badan kepolisian tentara. Sebagai penggantinnya terbentuklah CPM atau Kor Polisi Militer yang dipimpin oleh Komandan Sementara. Komandan Sementara itu Kepala Staf Angkatan Perang Komodor Udara Surya Dharma. CPM membawai dua komando Kor Polisi Militer Jawa dengan tiga batalion di dalamnya. Lalu Kor Polisi Militer Sumatera yang memiliki lima batalion. Pada 31 Mei 1950, CPMD dan CPMS bergabung menjadi CPM. Markas Besar yang awalnya di Yogyakarta pindah ke Jakarta. Namanya pun juga berubah menjadi Markas Besar Polisi Militer. Seiring dengan penyempuran organisasi TNI, pembendahan organisasi dan tugas-tugas terus mereka lakukan. Setelah mengetahui sejarah polisi militer, selanjutnya mari ketahui tentang tugas dan fungsinya. Polisi Militer di Indonesia memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi yang meliputi. Penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik, penegakan hukum, penegakan disiplin dan tata tertib militer, penyidikan, pengurusan tahanan dan tunat tertib militer, pengurusan tahanan keadaan bahaya, tawanan perang dan interniran perang, pengawalan protokol kenegaraan pengendalian lalu lintas militer, dan penyelenggaraan SIM TNI. Selain tugas-tugas pokok tersebut, polisi militer juga bertugas dalam operasi penegakan hukum lainnya. Sebagai contohnya, seperti operasi lalu lintas gabungan dengan Kepolisian Republik Indonesia. Mereka juga melaksanakan pengawalan khusus, termasuk pengawalan terhadap pejabat tinggi negara seperti presiden dan wakil presiden. Di Indonesia terdapat empat cabang polisi militer, yaitu Polisi Militer Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, Polisi Militer Angkatan Udara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia. Anggota polisi militer biasanya dikenali melalui ban lengan berwarna biru gelap, bertuliskan PM atau MP. Ini tergantung pada negara dan bahasanya. Dengan tugas dan peran yang begitu luas, secara polisi militer TNI memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Baik di lingkungan militer maupun dalam kerjasama dengan institusi sipil. Peran ini terus berkembang seiring dengan dinamika keamanan dan kebutuhan operasional TNI. Ini menjadikan polisi militer TNI sebagai salah satu pilar utama dalam struktur pertahanan dan keamanan Indonesia. Terima kasih telah menonton!